Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa upaya eksekusi lahan dan bangunan oleh pihak pengadilan negeri Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin siang berlangsung ricuh. Salah satu warga jatuh pingsan di tengah jalan dan terpaksa dievakuasi. Petugat kesulitan menghalau aksi saling pukul antara warga dengan pengacara dari penggugat Gunawan untuk segera mengeksekusi lahan di Jalan Raya Narogong, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya kedua pihak terlibat cekcok saat tim jurusita pengadilan negeri Cibinong turun bersama polisi untuk melakukan eksekusi lahan dan bangunan seluas 800 meter persegi yang ditinggali oleh Jansen. Aksi saling dorong juga terjadi antara polisi dengan pihak Jansen yang melakukan pembelaan. Hingga salah satu warga pingsan di tengah jalan dan terpaksa dievakuasi. Pihak Jansen sudah sejak pagi melakukan aksi menolak tegas keputusan pengadilan yang mereka nilai cacat secara hukum. Kalau terhadap perkara pokok ini, perkara sudah selesai. Eksekusinya bagaimana Pak? Eksekusinya ini karena dari pihak keamanan tidak menjamin, kita dipaksa mundur. Oh dipaksa, jadi jadi batal? Dijadwalkan ulang? Dijadwalkan ulang. Palsuan surat, jadi seolah-olah ada surat penguasaan fisik. Pada kenyataannya tidak ada. Itu kita ketahui bukan dari kita, tapi dari pemeriksaan BPN, BPN Bogor. BPN sudah menyimpulkan bahwa memang ada surat keterangan palsu di situ, dia tidak pernah menguasai fisik ini. Ini kan ditunda Pak, itu gimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya harapan kita BP apa pengadilan negeri Gajib ini menunggu semua proses hukum selesai. Kasus sekentalahan antara kedua belah pihak ini sudah bergulir di pengadilan selama 20 tahun. Dari Keupatan Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, melaporkan. Dari Keupatan Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, melaporkan.